Ya, pemirsa permasalahan listrik di Kabupaten Tanjung Jambung Barat nampaknya akan segera teratasi sebab gardu induk di Sungai Saren akan segera finishing di bulan Desember mendatang. Hal ini dibenarkan langsung oleh Bupati Tanjung Jambung Barat, Anwar Sada. Permasalahan listrik yang tidak kunjung usai kerap menjadi keluhan masyarakat Tanjung Jambung Barat. Salah satunya terkait listrik yang kerap padam dan mengganggu aktivitas masyarakat. Terkait hal ini, Bupati Tanjung Jambung Barat, Anwar Sada mengatakan, berdasarkan informasi yang ia dapat dari pihak STM, dipastikan gardu induk Sungai Saren akan finishing pada bulan Desember mendatang. Hingga saat ini permasalahan seperti pembuatan tapak dan jenis lainnya telah sesuai proses dan tinggal tahap proses finishing sehingga dipastikan bulan Januari 2023. Gardu induk akan beroperasi. Dan ia memastikan permasalahan listrik di Tanjung Jambung Barat akan segera teratasi. Diakui Bupati Anwar Sada, saat ini listrik memang menjadi keluhan warga Tanjung Jambung Barat, terkhusus di kota Kuala Tunggal. Dengan demikian, ia meminta masyarakat untuk tetap bersabar dengan permasalahan listrik yang ada saat ini. Saya baru pulang juga dari STM, insya Allah di akhir Desember itu sudah clear ya, karena persoalan tapak juga sudah clear, hingga beberapa jaringan saja yang dipasang. Dan insya Allah mereka mengatakan kemarin di Masjid, akhir Desember sudah clear, dan awal Januari sudah bisa beroperasi. Lebih lanjut, Anwar Sada menampakkan pihak pemerintah kabupaten akan terus membenahi pembangunan kabupaten Tanjung Jambung Barat, sebab ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat, selain permasalahan listrik yang ada saat ini. Surya Kurniawan, JET TV, melaporkan.